Komentari permainan Timnas Indonesia, Kapten Timnas Iran tiba-tiba katakan hal ini setelah taklukan Indonesia 5-0. Ia, setelah pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Iran berakhir dengan skor 0-5, Kapten Timnas Iran, Mohamad Reza Hanzadeh, memberikan komentar positif terkait permainan Timnas Indonesia. Menurutnya, meskipun Timnas Indonesia harus menelan ketalahan, namun permainan yang ditunjukkan oleh Garuda dinilai cukup mengesankan, Hanzadeh menyatakan, saya pikir permainan Timnas Indonesia menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi, meskipun hasilnya tidak mendukung. Mereka memiliki pemain baru yang mungkin masih perlu waktu untuk menyatu sepenuhnya dengan Tim. Tetapi permainan kolektif mereka sudah bagus, Kapten Timnas Iran juga mengakui bahwa uji coba seperti ini adalah bagian penting dari persiapan menuju turnamen besar, seperti Piala Asia 2023. Saya percaya bahwa Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh di Piala Asia nanti. Mereka bisa mengambil banyak pelajaran dari pertandingan ini dan meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang, tambahnya, meskipun mengakui kualitas permainan Timnas Indonesia, Hanzadeh tetap optimis tentang kemampuan timnya sendiri dan fokus pada persiapan menuju Piala Asia. Kami tentu senang dengan hasil ini, tetapi kami tahu bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Setiap uji coba adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ungkapnya, pada akhirnya, komentar positif dari Kapten Timnas Iran tersebut menjadi motivasi bagi Timnas Indonesia untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di Piala Asia 2023. Meskipun kalah dalam uji coba, semangat dan semangat bertanding Timnas Indonesia tetap terjaga, menantikan penampilan mereka di turnamen besar mendatang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!